Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih kenal Anas Urbaningrum korupsi 20 miliar rupiah Mantan Ketua Umum Demokrat tahun depan bebas Masih kenal dengan Anas Urbaningrum Dia adalah mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum Mahkamah Agung telah mengabulkan putusan peninjauan kembali Anas Urbaningrum Dan memotong hukuman yang semula 14 tahun menjadi 8 tahun penjara Anas Urbaningrum ditahan sejak 2014 Dengan demikian jika ia diponis 8 tahun penjara Sesuai hitungan Anas akan bebas pada 2022 Putusan PK dieksekusi KPK pada Rabu 3 Februari 2021 Anas Urbaningrum pun akan menjalani masa hukumannya di Lapas, Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat hingga 2022 Tim Jaksa dieksekusi KPK pada Rabu 3 Februari 2021 Telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Anas Urbaningrum Berdasarkan keputusan PK Mahkamah Agung RI Anas Urbaningrum juga diwajibkan membayar denda sebesar 300 juta rupiah Subsider 3 bulan kurungan Selain pidana badan dan denda Anas turut diwajibkan membayar uang pengganti Dan maksimal 1 bulan usai putusan pengadilan berkekuatan hukum tersebut Apabila tak dibayarkan maka harta benda milik Anas akan disita dan dilelang Untuk menutupi uang pengganti Sementara jika harta bendanya tak mencukupi untuk membayar Maka Anas mesti menjalani pidana tambahan selama 2 tahun Dilansir dari manado.ribunews.com Ditambah dengan pidana lain yakni pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik Selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok kata ahli KPK memastikan bakal segera melakukan penagihan terhadap denda Ataupun uang pengganti tersebut guna memaksimalkan aset recovery Dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Anas Urbaningrum Anas Urbaningrum sendiri merupakan terpidana kasus korupsi Vison Ia diponis bersalah karena menerima duit gratifikasi proyek Vison senilai 20 miliar rupiah Tidak ada mantan ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Maupun eks ketua DPRD Setiano Panto dalam program penyeluhan anti korupsi yang diselenggarakan KPK Di lembaga Permasyarakatan Lapa Sukamiskin Bandung Jawa Barat Sesuai dengan acara ini yang sekarang dilakukan penyeluhan ini adalah warga binaan yang dapat keterangan dapat bekerja sama Inilah mereka yang hadir sekarang ini kata dirjen permasyarakatan Reinhardt Silitonga di Lapa Sukamiskin Bandung Jadi yang belum mendapatkan itu ya tidak dapat asimilasi Kami mintakan keterangan Dari penyidik maka akan ada surat keterangan bahwa warga binaan itu dapat bisa bekerja sama Kata Reinhardt juga menegaskan bahwa Anas dan Setnob tidak mendapatkan surat bersedia bekerja sama Menurut Reinhardt tugas lapas adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan Agar warga binaan menyadari atas kesalahannya Kedua tugas dari kami agar para warga binaan bisa memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya yang terdahulu Harapan kita bersama agar warga binaan setelah keluar dapat kembali ke masyarakat dan bisa berperan Serta dalam membangun apa yang ada di sekitarnya dan kembali hidup yang layak di tengah masyarakat Kata Reinhardt Terdapat 25 orang warga binaan yang mengikuti program asimilasi tersebut Kenapa jumlahnya hanya 25 orang? Angka 25 orang ini adalah angka yang disiapkan dirjen permasyarakatan Melalui kakan Wilkemen Koham Jawa Barat dan kolaborasi dengan lapas suka miskin Kata ketua KPK Firly Bahuri dalam acara yang sama Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak punya kompetensi kapasitas untuk cari orang siapa yang diberikan penyelohan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye